ini adalah bibit dari kersia berarti ini walaupun segini itu sudah ribuan tahun mbak luar biasa guys jadi jarang yang tau ini guys ya oke guys jadi sini yang paling istimewa ini ya semua istimewa guys tapi bukan hanya pohon beringin nih guys tapi di luar dugaan ini malah yang di tengah itu yang pakai sarung merah itu guys itu namanya apa mbak? ini kalau orang sekarang menamakan pohon asoka pohon asoka tapi sebenarnya ini adalah bibit atau sangkoan dari persia dari persia? persia? langsung sana mbak? iya dari yang ditanam oleh yang berjudul jika takutama menirma wahyu mahabudisat pohon berarti ini walaupun segini itu sudah ribuan tahun mbak? ribuan tahun luar biasa guys jadi jarang yang tau ini guys ya jadi Alhamdulillah Mbak Panji bisa mengungkap semua guys semoga ke depan sejarah Nusantara khususnya yang ada di wilayah Kediri Timur bisa terungkap guys ya kita berdoa saja yang terbaik untuk sejarah kita di masa lampau ya itu guys luar biasa yang penting itu enggak mbak enggak mbak sangat-sangat jadi kalau tidak seperti ini mbak hilang ini sejarah mbak dan secara budaya Jawa ini panu mas Poiru sangat menyakitkan sekali tumbuhnya budayawan Indonesia itu bagaikan jamur yang ada di bawah pohon pisang tumbuh berkembang karena dirinya sendiri tidak punya asumsi tidak punya istilahnya yuran yang harus disumbang kepada budaya tapi terseok-seok atau seperti sampan yang ada di laut pasifik di tengah-tengah gelombang besar itulah budaya kita tinggal monggo persatuan untuk kaum budaya monggo merapat memikirkan masalah Nusantara ini nasib Nusantara untuk keselanjutan untuk anak cucu kita mbak untuk anak cucu kita biar kita enggak menjadi pengkhianat betul mbak ini guys luar biasa guys jadi kalau sahabat-sahabat guys gak ikuti kita rugi guys karena ini mumpung ada mbak Panji Alhamdulillah mbak Panji juga paling sehat semoga ya dan yang sebelah sana itu kecil itu itu pohon terogosari yang pojok mbak iya terogosari itu dinamakan filosofinya kayu setan kayu ratu itu berarti itu yang asapnya lurus ke atas itu mbak ya itu guys supaya sakra ini enggak dibuat enggak dibuat bulanan terogosari jadi itu asapnya luar biasa asapnya itu langsung ke atas lurus tegak lurus ke atas tidak menyebar luar biasa mbak itu membentuk hablimina Allah hablimina Allah alik ya betul mbak sudah pernah lihat saya dulu mbak sering lihat ada teman yang punya urusan Allah dan urusan manusia itu rat sekali lebih jawa luar biasa kalaupun sastra gerasi kita malah enak dengan budaya selamat menikmati selamat menikmati